Salah satu ciri khas daripada nutrition effect ketika kita lakukan teknik pruning, di mana teknik pruning sendiri akan kita punya bentukan yang kita sebut sebagai teknik sakdon, itu tujuannya juga sekaligus kalau tanaman dipot sudah terbentuk vegetatif kira teknik. Nah, ini nutrition effect, jadi tidak selalu kita itu harus pembuhan saja, tetapi ada ciri khas khusus, kawan. Ini terbukti di nutrition effect, jadi ranting atau batang terbentuk seperti ini. Ada ciri khas lain, tentu kalau rawatan kita, tanaman kita dipot, yang kita lakukan seperti ini dan berbeda dengan di lahan tanah luas. Dia akan nampak di kelebihan-kelebihan nutrisi atau hara pada tumbuhan ketika kita lakukan pruning, apalagi kalau kita sesuaikan bentuk tempat pot dengan teknik sakdon 90-180 derajat. Nah, ada ciri khas khusus, batangnya seperti ini. Selain daripada tanaman itu, dipot bertujuan selalu memunculkan bunga, tetapi nutrisi juga tidak dipokuskan pada bunga saja, tetapi keindahan tanaman dipot dengan ciri khas ranteng atau batang yang berbeda ketika kita bandingkan dengan di lahan tanah luas. Nah, ini kelebihan dipot dengan rawatan yang baik, pruning yang baik. Akhirnya tampak ada ranteng atau batang yang bentuknya beda. Jadi, benjolan seperti ini, kawan. Kita coba lihat dari arah yang berlawanan. Akan terkumpulnya hara-hara tentu bisa kita buktikan dengan munculnya tunas-tunas seperti ini. Tunas-tunas banyak bergelombor seperti ini. Kita lakukan pruning, efektivitas hara atau nutrisi ketika kita lakukan pruning bisa memunculkan calon bunga atau benjolan-benjolan seperti ini, sehingga rawatan seperti ini menjadi ciri khas khusus tanaman kita dipot yang sudah terbentuk teknik sakdon 90-180 derajat. Sekali lagi ada ciri khas khusus untuk tanaman dipot. Jika teknik-teknik sakdon, teknik vegetatif kirteknik dilakukan untuk dipot. Pentingnya dua teknik itu kita lakukan. Akhirnya tanaman kita itu akan sangat bagus, juga pertumbuhannya tentu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Jangan khawatir seperti layaknya di lahan tanah luas. Kadang-kadang dipot itu punya batasan-batasan. Dan cuma berapa tahun kadang-kadang dipot itu cuma pertumbuhannya itu tidak standar sesuai di lahan tanah luas. Tetapi dengan teknik-teknik yang saya berikan, semoga tanaman saudaraku dipot di lahan sempit, apalagi di lahan lantai satu. Jadi vegetatif juga generatifnya itu siklus memutar. Tentu hal-hal sering saya berikan sharing tentang rawatan, tentang kompos, dan lain-lain. Penyusuan itu sangat penting, kawan. Itu tidak boleh kita abekan. Jadi bentukan-bentukan ranting-ranting yang sangat berbeda dibandingkan dengan lahan tanah luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!